Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman yang berprofesi sebagai sound engineer Wajib tahu yang namanya setting delay speaker Untuk apa sih setting delay speaker Kemudian bagaimana caranya Bagaimana cara menghitungnya Dan speaker mana yang perlu di delay Apakah speaker yang ini Apakah speaker yang ini Atau speaker yang mana Yang perlu di delay Dan untuk apa Jadi Kalau kita memiliki konfigurasi seperti ini Ada speaker yang di atas panggung Seperti ini Kemudian ada subwoofer Di depannya Kemudian di depannya lagi Ada speaker yang menghadap ke penonton Atau FOH speaker Kemudian ada speaker juga yang Dipasang di balkon Dan lain sebagainya Yang mana yang harus di delay Jadi teman-teman Kalau teman-teman memiliki Konfigurasi seperti ini Berjejer ada beberapa speaker Maka Speaker yang Paling belakang Yang berada di panggung Itu adalah Main Yang utama Di delay paling Mendekati 0 Atau 0 Kemudian Disini ada subwoofer Di delay terhadap Main speaker yang ada di panggung Kenapa? Karena Dia posisinya lebih depan Kemudian Front speaker Front fill ini Di delay terhadap Speaker panggung Dan seterusnya Jadi semua speaker yang berada Di depan Speaker panggung Itu harus di delay Kenapa? Harus di delay Penjelasannya adalah Karena Ketika semua ini Keluar suara Bersamaan Bayangkan Bayangkan teman-teman Berada di depan FOH Bukan di depan Panggung Maka teman-teman akan Mendengarkan suara Speaker itu Dua kali Pertama dari speaker FOH Atau front fill Kemudian speaker Speaker mains Yang berada di panggung Jadi suara Depnya itu Terdengar dua kali Drep 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 Gitu ya Bukan Dem Dem Tapi Drep Drep Jadi kempes Teman-teman Masalahnya Jadi kempes Dan jadi gak jelas Drep Drep Yang harusnya drum itu Drep 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 Gitu ya Itu jadi Drep Drep Kenapa? Demikian Maka Akan ada Efek gema Echo Ketika Speaker ini Datangnya suara itu Tidak serempak Ya Dia akan berjalan nih Berjalan Menuju ke sini Itu perlu waktu Kemudian speaker ini Juga perlu waktu Waktu Timing yang masuk ke telinga Penonton itu Tidak bersamaan Sehingga terjadi Efek gema Gemrungsung Gemuruh gitu ya Gak jelas Kemudian Konten frekuensi Low dan ultra low Itu menjadi Ter-cancel Karena Suara frekuensi rendah Itu Merambatnya Lebih pelan Lebih pelan Dan Ketika ada Beberapa speaker Ini Posisinya Tidak Sama Seperti ini Keluar suaranya Tidak bareng Maka akan Ter-cancel Ter-cancel itu adalah Suara Saling Meredam Jadi speaker 1 Meng-cancel Speaker yang lain Speaker yang satu Meredam suara Energi Bass Speaker yang lain Sehingga suara Bassnya itu Menjadi Kempes Menjadi Tidak enak Gak jelup-jelup Lagi Makanya disini Kita perlu Namanya Delay Kemudian Setelah Di-delay Efeknya bagaimana Efeknya Suara yang Keluar dari Speaker Front Field ini Akan Berbarengan Dengan Datangnya Suara dari Speaker Panggung Teman-teman bisa Saksikan pada Gambar Jadi yang Ditangkap Telinga Penonton Ini Bareng Maka Suaranya bukan Tapi Jadi lebih Bulet Suaranya Lebih bulet Lebih utuh Tidak ada Gemah Dan tidak Kempes Bassnya Ini yang Paling penting Nah sekarang Bagaimana Men-setting Delaynya Settingnya itu Seperti apa Settingan Delay Speaker ini Jadi Setelah Di-delay Tidak ada Efek Gemah Echo Konten Frekuensi Bass Menjadi Utuh Teman-teman Kemudian Untuk Menentukan Settingan Delay Teman-teman Wajib Paham Sound Speed Itu Berapa Meter Per Second Kecepatannya Untuk Suhu Ruangan 20 Derajat Celcius Kecepatan Suara Adalah 343 Meter Per Second Nah Masalahnya Kalau kita Setting Sound Itu Ada di Lapangan Berarti kan Panas ya 34 Derajat Celcius Kira-kira Berapa Jadi kalau 34 Derajat Celcius Maka Rumusnya Adalah C Sama Dengan Akar Dari Lambda RT Per M Dan Kita Dapatkan 351 Koma 24 Meter Per Second Nah Bagaimana Cara Mendapatkan Hitungan Ini Ada Disini Buat Teman 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 Yang Males Ngitung Teman Teman Bisa Buka Omni Kalkulator Kemudian Disini Ada Kecepatan Suara Di Udara Teman Teman Tinggal Ketikan Suhu Saat Ini Berapa Ukur Suhunya Atau Pakai HP Suhu Saat Ini Di Kota Ini Berapa Misalkan 34 Derajat Celcius Kemudian Teman Teman Akan Dapatkan Kecepatan Suaranya 351,24 Met Per Second Kemudian Contohnya Seperti Ini Teman Teman Jadi Kita Ada Speaker Ini 30 Meter Jaraknya 30 Meter Kira Kira Dari Speaker Ini Ke Speaker Ini Perlu Didelay Berapa Misalkan Speaker Panggung Kita Delay 0 Kemudian Speaker Yang Ada Di Front Fill Ini Kita Delay Berapa Antara Ini Kesini Maka Caranya Adalah Setting Delay Teman Teman Tinggal Bagi 30 Meter Dibagi Speed Of Sound Tadi Di Suhu Ruangan Teman Teman Contohnya Suhu Ruangan Di Tempat Saya 34 Derajat Celcius Maka Dibagi 351,24 Kali Seribu Dan Ketemu Settingan Delay Adalah 85,411 Millisecond Jadi Ketika Teman Teman Sudah Melakukan Delay Di Speaker Front Fill Ini Maka Suara Yang Datang Itu Akan Berbarengan Ya Teman Teman Lihat Ketika Suaranya Datang Berbarengan Maka Suaranya Itu Akan Utuh Tidak Ada Suara Kemurungsung Tidak Ada Efek Gemah Delay Echo Tidak Ada Suara Bass Yang Menjadi Kempes Teman Teman Perhatikan Kalau Sound Sistemnya Kemurungsung Tidak Tidak Jelas Deng 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 Itu Pasti Suara Bass Kempes Dan Suara Performance Juga Tidak Jelas Di beberapa Speaker Active Modern Biasanya Sudah Ada Settingan Delay Di Masing Speaker Active Misalkan Teman Teman Gunakan Di Masjid Pakai Speaker Active Nah Pastikan Speaker Active Teman Teman Sudah Ada Delay Seperti Ini Nanti Tinggal Teraja Teman Teman Bisa Setting Meternya Jarak Speaker Depan Ke Speaker Belakang Berapa Meter Nanti Sudah Otomatis Dia Ngitung Delay Tetapi Ingat Delay Ini Berbasis Suhu Ruangan 20 Derajat Kalau Suhu Ruangannya Lebih Panas Delay Menjadi Lebih Panjang Lebih Lama Jadi Kalau 20 Derajat Dingin Speed Sound Bisa 3 4 1 Atau 343 Tapi Kalau Udaranya Menjadi Lebih Panas Bisa 351 Seperti Hitungan Yang Tadi Buat Teman Teman Yang Menggunakan DLMS Itu Biasanya Ada Fitur Delay Jadi Kalau Speaker Aktif Teman Teman Atau Amplifier Teman Teman Itu Tidak Ada Fitur Delay Maka Teman Teman Bisa Menggunakan Settingan Delay Di DLMS Atau Load Speaker Management Nah Disini Kita Masuk ke Menu Delay Jadi Di Asli Di SP260 Ini Ada 126 78 Ada 8 Settingan Delay Yang Teman Teman Bisa Mainkan Nah Untuk Speaker Yang Input Ini Kita Delay Nya 0 Kemudian Nah Nanti Posisinya Berapa Jaraknya Berapa Meter Dari Speaker Utama Misalkan Out 1 Dan Out 2 Ini Ada Di Depan Kanan Kiri Maka Ini Setting Delay 0 Kemudian Out 3 Dan 4 Ini Berada 30 Meter Setelah Speaker 1 2 Ini Maka Ini Kita Setting 85 Millisecond Terus Kita Enter Atau Atau Disini Ada Settingan Waktu Ada Settingan Meter Jadi Kalau Teman Teman Ketik 85 Maka Secara Otomatis Dia Akan Ngitung Delay Di Millisecond Misalkan Ini Saya Ketik 30 30 Meter Enter Maka Dia Akan Ketemu Delay 88 Millisecond Kok 88 Bukan 85 Karena Si DLMS Ini Mengukur Atau Menghitungnya Berdasarkan Suhu 20 Derajat Kalau Suhunya Panas Pastikan Teman Teman Melakukan Tuning Dinaikin Atau Diturunin Nah Teman Teman Bisa Gunakan Panah Kanan Kiri Ini Untuk Menaikan Atau Menurunkan Sampai Suaranya Itu Bareng Teman Teman Bisa Menggunakan Sample Suara Kick Kalau Suaranya Itu Satu Kali Itu Udah Menyatu Suaranya Tapi Kalau Masih Apalagi Jauh Nah Itu Masih Jauh Settingan Delay Nanti Teman Teman Bisa Adjust Disini Ada Tombol ADJ Untuk Adjust Atau Teman Teman Juga Bisa Fan Tuning Jadi Naik Turunnya Lebih Alus Lagi Di Belakang Koma Nah Teman Teman Tinggal Adjust Sampai Suara Sound Sistem Teman Teman Itu Serempak Semua Kalau Sudah Serempak Semua Insya Allah Saya Yakin Suaranya Akan Menjadi Mantap Utuh Bulet Dan Jelep Asik Dan Semoga Penjelasan Ini Mudah Untuk Dimengerti Kalau ada pertanyaan Seperti biasa Ketikan di kolom Komentar Di bawah Video baru Tayang Setiap hari Senin Rabu Jumat Jumat 8 Malam Saya Livestreaming Setiap hari Sabtu Malam Jam 9 Jangan lupa Nonton Livestreaming Saya Setiap Sabtu Malam Jangan lupa Subscribe Biar Tidak Ketinggalan Info Saya Akhir Video Kali Ini Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Krenyes